Hari ini, tanggal 2 Mei, merupakan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional adalah hari yang sangat bersejarah bagi dunia pendidikan di Indonesia. Semua manusia pada umumnya harus mengenyam pendidikan. Karena pendidikan itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Kalau manusia tidak mengenyam pendidikan, maka tidak akan ada kemajuan dalam hidupnya. Jadi, semua manusia berlomba-lomba ingin maju dan ingin pintar. Agar hidupnya menjadi senang dan bahagia. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya, maka manusia itu harus bersekolah, belajar dengan sungguh-sungguh. Di mana manusia itu harus belajar? Tentu saja di sekolah. Belajar di sekolah. Bukan di rumah sakit, apalagi di kuburan. Tetapi tempat belajar itu adalah di sekolah. Anak-anak Indonesia pada umumnya belajar selama 12 tahun. 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Kita mulai belajar di sekolah sejak kelas 1 SD. Usia masuk kelas 1 SD itu biasanya 6 tahun. Bahkan ada juga yang 7 tahun. Tapi, jangan sampai masuk kelas 1 SD itu 10 tahun. Apalagi sampai 20 tahun. Kalau masuk sekolah kelas 1 SD, usia 20 tahun berarti dia sudah tua. Dan tamat SMA, usianya sudah 30-an lebih. Bahkan, kalau dia sudah SMA, lebih tua murid daripada gurunya. Wah, jangan sampai terjadilah lebih tua murid daripada guru ya. Jadi, masuk kelas 1 SD itu usianya 6 tahun dan 7 tahun juga boleh. Selama saya memperhatikan pendidikan, belum ada murid SMA yang lebih tua daripada gurunya. Tetapi, kalau kuliah, mahasiswa itu ada yang lebih tua daripada dosennya. Lebih tua, mahasiswa. Sebelum masuk kelas 1 SD, anak-anak itu harus TK. Harus TK duluan. Atau Sekolah Anak Usia Dini atau PAUD. P-A-U-D Ya, sekarang TK itu adalah PAUD ya. Sekolah Taman Kanak-kanak itu atau TK, ada yang 2 tahun. Dan ada juga yang setahun. Jadi, anak masuk PAUD atau TK, usianya itu 4 tahun, 5 tahun. Bahkan, usia 6 tahun ada juga ya. Asalkan, jangan masuk TK, usia 25 tahun. Waduh, tua banget dong. Dan masuk TK, jangan pula usianya 2 tahun. Apalagi, begitu anak lahir, langsung dimasukkan ke TK atau Sekolah PAUD. Kalau ada, anak baru lahir, dimasukkan ke TK, berarti ibunya tak bertanggung jawab. Dan sama saja, seperti memberikannya ke panti asuhan. Biasanya, anak-anak TK itu diajari membaca, menulis, menggambar, bernyanyi, dan bersahabat dengan teman-temannya. Tidak ada anak TK itu diajari gurunya mengerjakan matematika yang begitu sulit dan pelajaran anak SMA. Tentu saja, otak anak-anak itu tidak sanggup ya, tidak mampu. Jadi, disesuaikanlah dengan pelajaran yang ringan bagi anak-anak TK itu. Biasanya, kalau sudah masuk kelas 1 SD, anak-anak itu sudah pandai membaca dan menulis. Tapi, ada juga anak kelas 1 SD yang belum pandai membaca dan menulis. Kalau anak kelas 1 SD belum bisa membaca dan menulis, gurunya harus sabar dan tetap semangat untuk mengajari anak-anak kelas 1 SD itu. Maklumnya adalah, anak-anak kelas 1 SD itu masih anak-anak. Guru kelas 1 SD harus mempunyai psikologi yang baik. Harus tahu menjiwai anak-anak itu. Jangan pula guru kelas 1 SD itu suka marah-marah. Apalagi sampai memukul anak-anak itu pakai besi. Kalau tidak bisa membaca, ya. Jadi, hal itu janganlah sampai dilakukan. Memukuli anak-anak kelas 1 SD hanya tidak tahu, karena hanya tidak tahu membaca. Tapi, guru itu harus sabar. Ya, mengajari anak-anak itu membaca dan menulis. Anggap saja lah anak kelas 1 SD itu sebagai anakmu sendiri. Jadi, rasa kasih sayang itu harus ada pada anak-anak kelas 1 SD. Mengapa anak-anak itu harus bersekolah? Karena mereka ingin pintar seperti Pak Habibie. Dan bukan hanya pintar saja, tetapi ingin bijaksana. Di sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA, Anak didi itu diajari oleh gurunya agar pintar dan bijaksana. Bukan hanya pintar dan bijaksana saja, Tetapi, murid-murid itu harus mempunyai akhlak. Mempunyai akhlak yang baik dan disiplin. Kalau anak-anak itu pintar, Tapi tidak mempunyai sikap yang tidak baik, Itu bisa saja merugikan sekolahnya. Pintar pun anak itu, Tapi tiap hari selalu membuat keributan, Sampai merugikan sekolah. Ya, ini bisa membuat gurunya menjadi jengkel. Jadi, sikap yang tidak baik itu dirubahlah Buat anak-anak sekolah. Jadi, murid itu, Jadi, murid di sekolah harus pintar, Punya sikap yang baik, Dan disiplin. Di sekolah, Tentu saja meraneka ragam sifat anak yang dijumpai. Baik itu di SD, SMP, maupun SMA. Anak-anak yang baik dan anak yang bandel, Selalu saja ada itu di sekolah, ya. Kalau ada murid yang bandel, Guru harus sabar membimbingnya. Membimbingnya ke jalan yang benar, Sesuai ajaran Tuhan. Mengapa setiap tanggal 2 Mei Diperingati sebagai hari pendidikan nasional? Karena tanggal 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Yang jelas, Ki Hajar Dewantara itu Belum pernah saya jumpai. Hanya saya menjumpai patungnya saja Di Dinas Pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliaulah tokoh yang pertama sekali Menggerakkan dan mendirikan sekolah Yang pertama di Indonesia. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara itu Adalah Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara Pada tanggal 3 Juli tahun 1922 Di Yogyakarta. Adapun, Yang menjadi semboyan dari Taman Siswa itu Sekaligus, Semboyan Pendidikan Nasional adalah Ingakso Sungtu Lodoh Ingmadyo Mangunkakso Tutwuri Handayani Yang artinya Di depan memberi motivasi Di tengah memberi teladan Dan di belakang Memberi dorongan atau semangat Untuk mencapai kesuksesan. Ki Hajar Dewantara Yang hidup pada zaman penjajan Belanda Tidak sudi bangsa Indonesia Tidak mengenyam pendidikan. Dimana pada waktu itu Bangsa Belanda Tidak senang Bangsa Indonesia itu Maju dan Melarang bangsa Indonesia Mendirikan sekolah di Indonesia. Jadi bangsa Belanda Sangat menentang pendidikan Apalagi mendirikan sekolah Di Indonesia. Yang bisa Mendirikan sekolah di Indonesia Adalah hanya Bangsa Belanda saja. Bahkan penjajan Belanda Mengancam rakyat Siapapun rakyat Indonesia Yang mendirikan sekolah di Indonesia Dan berusaha Untuk memajukan pendidikan di Indonesia Maka rakyat itu akan ditangkap Dipenjarakan Bahkan dihukum mati. Ki Hajat Dewantara Yang berusaha keras Untuk memajukan Bangsanya Tidak takut Dengan ancaman penjajah Belanda itu Bahkan ia Relah mati Demi mencedaskan Anak bangsa Sungguh besar Jasamu pahlawanku Tidak gentar Dengan ancaman Belanda Walaupun Ki Hajat Dewantara Pernah ditangkap Dan dipenjarakan oleh Belanda Pada tahun 1918 Karena Ingin memajukan Anak bangsa Namun Ia tidak jerah Malah semakin semangat Untuk mencedaskan Anak bangsa Dan berusaha keras Untuk mendirikan sekolah Di Indonesia Untunglah Saat ia di penjara Ia berhasil Meloloskan diri Pada saat ia lolos Dalam penjara itu Bangsa Belanda Kaget bukan main Dan berusaha Ingin menangkap Menangkap Ki Hajat Dewantara Kembali Tapi untunglah Tuhan selalu menindungi Dan menyelamatkan Ki Hajat Dewantara Dari ancaman Belanda Akhirnya Cita-cita Ki Hajat Dewantara Untuk mencedaskan Anak bangsa Dan mendirikan Sekolah di Indonesia Terwujud Di tahun 1922 Kini Ki Hajat Dewantara Sudah tiada Jasa-jasanya Untuk memajukan Pendidikan di sekolah Jangan sampai Kita lupakan Ki Hajat Dewantara Yang lahir Di Yogyakarta Pada tanggal 2 Mei 1889 Menjadi saksi sejarah Bagi Dunia pendidikan Beliau terlahir Ke dunia ini Untuk Mengabdikan dirinya Dalam bidang pendidikan Bahkan Beliau Adalah Menteri Pendidikan Yang pertama Di Indonesia Pada saat dia Menjabat Menteri Pendidikan Dan pengajaran Presiden pada waktu itu Adalah Soekarno Untuk mengenang Jasa-jasa beliau Dalam bidang pendidikan Oleh karena itu Setiap tahun Hari kelahiran beliau Tanggal 2 Mei Diperingati sebagai Hari pendidikan Nasional Di Indonesia Dengan adanya Hari pendidikan Nasional ini Marilah kita Rajin belajar Marilah anak-anak Rajin belajar Dengan sungguh-sungguh Gapailah cita-citamu Setinggi Bintang di langit Jangan setinggi Pohon jengkol Semoga Apa yang kalian Cita-citakan Menjadi Kenyataan Pendidikan Sangat penting Bagi kehidupan manusia Karena Dengan adanya Pendidikan di sekolah Murid-murid Bisa pintar Dan Kalau sudah pintar Bisa memajukan Negara Indonesia Karena Salah satu Cita-cita Tujuan Negara Indonesia Adalah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Sesuai Dengan pembukaan UUD 1945 Alinnya tempat Selamat hari Pendidikan nasional Semoga Pendidikan di Indonesia Semakin maju